Sementara itu pemirsa pihak Kementerian Luar Negeri akan memberikan pendampingan terhadap pilot asal Papua, Anton Gobay yang ditangkap polisi Filipina pada 7 Januari lalu. Anton Gobay diduga akan menyeludupkan senjata api ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kementerian Luar Negeri hingga kini masih menghargai proses hukum yang dilakukan kepolisian Filipina terhadap warga negara Indonesia, Anton Gobay. Jubir Kementerian Luar Negeri mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kedutaan besar Republik Indonesia di Manila dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia setepat untuk pemeriksaan Anton Gobay. Sementara pihak TNI Angkatan Udara membantah klaim KKB yang mengaku menembak pesawat TNI AU CN-235A-2307 di Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma Indan Gilang, Buldansyah mengaku sudah mengecek informasi tersebut. Ia memastikan tidak ada pesawat TNI AU yang ditembak di Papua. Yang bersangkutan masih menjalani proses pemeriksaan dan lain-lain di Filipina. Jadi biarkan proses itu berjalan di sisi Indonesia, pemerintah. Karena yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, kita telah menawarkan pendampingan dan memberikan bantuan. Pengatuan kami telah diberikan bantuan kebutuhan pokok, misalnya makanan dan lain-lain sudah kita berikan. Namun proses saat sekarang sedang berjalan proses internal penegakan hukum atau investigasi oleh pihak Filipina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.